Bagi sebagian orang kopi itu nikmat banget, cocok buat teman nongkrong, begadang, atau bahkan jadi sumber inspirasi. Tapi bagi sebagian yang lain, minuman ini dianggap sebagai sumber penyakit mah, bikin susah tidur dan rasanya pahit, makanya banyak dibenci. Eh asal kalian tahu nih, Nusantara kita ini surganya kopi lho, bahkan kopi terbaik di dunia pun ada di sini. Kalau kata orang-orang sih, nikmatnya kopi itu baru terasa maksimal setelah 4-5 menit diseduh. Jadi jangan buru-buru bilang gak enak kalau gak tahu cara buatnya. Nah Unyil punya kopi yang enak nih untuk kalian. Sekarang kita belajar menyangrai kopi yuk, come on. Ayo luak, luak saatnya makan penutup nih, berupa kopi Arabi kah? Luak, sini luak. Makan yang banyak ya kopinya. Wah pinter banget sih ini luaknya. Nah sudah habis, tinggal nunggu kopinya keluar lagi deh. Iseng ah, ambil sampel kotorannya. Come on. Siapa pernah mencoba kopi luak? Yak, kopi luak ini adalah kopi asli Indonesia lho. Oh iya, asal kalian tahu ya. Sekarang kopi luak ini termasuk salah satu minuman termahal di dunia lho. Mau tahu harganya berapa? Di pasar internasional, harga kopi luak mulai dari 2 juta hingga 4 juta rupiah per kilogramnya. Wow, benar-benar mahal dan berkelas kan? Jadi lewat hewan sejenis musang ini, kopi kualitas tinggi akan langsung si musang pilih. Akan dia makan dan diproses lewat sistem pencernaan. Lalu dikeluarkan bersamaan dengan kotoran. Namun jangan salah teman-teman. Ada juga lho kopi luak tanpa menggunakan luak. Widih, maksudnya apa ya itu? Yap, kopi luak tanpa luak ini memang sedang dikembangkan oleh beberapa peneliti di IPB Bogor. Selama hampir 3 tahun lebih, para ahli meneliti kandungan paling dominan yang terkandung dalam kotoran atau enzim pencernaan luak. Dan hasilnya ditemukan 3 bakteri dominan yang terkandung dalam kopi luak hasil dari kotoran. Awalnya, untuk menghasilkan 3 bakteri tersebut, ambil beberapa sampel enzim. Untuk menjaga steril, pastikan proses dilakukan di ruang khusus alias ruang clean bench. Diamkan selama 1 bulan, bakteri akan berubah menjadi kumpulan atau koloni yang terbagi menjadi 3 bagian. Bakteri yang tumbuh ini akan mengalami proses penyimpanan di suhu tertentu alias intubasi selama 24 jam. Lakukan berulang selama 2 kali dengan menggunakan media gel. Bakteri yang sudah tercampur, kemudian kita campur ke dalam media kopi. Sebagai media pertumbuhan mikroorganisme dalam proses rekayasa fermentasi. Nantinya, mikroorganisme yang diambil dari enzim luak akan menghancurkan dan menurunkan senyawa kimia pada kopi. Dari situ akan menghasilkan enzim yang berperan dalam mengubah komponen kimia biji kopi. Perubahan jumlah protein dan asam amino pada kopi akan menghasilkan rasa yang unik. Belum lagi ketika proses penyangrayan akan menghasilkan reaksi pencoklatan dan kandungan protein. Tidak heran, bila kopi luak tanpa luak ini rasanya mirip dengan kopi luak asli. Penelitian ini masih terus berkembang loh, hingga pada akhirnya akan ditemukan kopi luak dengan prosentase kesamaan 90%. Mesin unik ini adalah mesin sangray kopi, buatan asli anak Indonesia loh. Yang membuatnya adalah kakak William Edison. Sebagai pecinta kopi, kak William tertantang untuk membuat mesin sangray dengan harga terjangkau. Dikarenakan mesin sangray yang ada di pasaran, harganya tergolong mahal. Mesin yang diberi nama W6000 ini, mesin sangray kopi terbesar yang dibuat oleh kak William. Kita intip cara kerjaannya yuk. Pertama, mesin harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai suhu 200 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 200 derajat Celcius, alarm akan berbunyi dan kopi siap dipanggang. Masukkan biji kopi mentah ke dalam corong ini. Kemudian, mesin ini akan bekerja menyangrai hingga matang dengan suhu 200 derajat tadi. Eh, walaupun mesin, tapi tidak sepenuhnya, bisa bekerja sendiri loh. Setiap beberapa menit, kita harus selalu mengecek keadaan kopi yang dipanggang. Eh, eh, kenapa kak William malah nyum-nyum kopinya? Oh, ternyata itu salah satu cara untuk mengetahui kematangan kopi. Proses pemanggangan dilakukan selama 15 menit. Wih, waktu yang diperlukan ternyata cukup singkat. Inilah salah satu kelebihan yang ditawarkan mesin pemanggang kopi ini. Eh, alarmnya sudah bunyi lagi tuh. Tandanya sudah matang. Siap, satu, dua, tiga. Kita buka pintunya. Lihat, warnanya sudah lebih gelap dari sebelumnya. Tapi sebelum diracik menjadi minuman, biji sangrai ini harus didinginkan terlebih dahulu. Hingga mencapai suhu di bawah 100 derajat Celcius. Eh, tenang. Mesin ini juga memiliki kipas di bawah penampungannya. Yang berfungsi mendinginkan kopi yang sudah di sangrai tadi. Nah, sudah dingin tuh. Saatnya mengemas. Tadah, ini dia biji kopi sangrai hasil panggangan mesin W6000 milik K. William. Matangnya sempurna. Wah, kalau Unyil punya alat ini di rumah, bisa jadi pengusaha kopi sukses nih. Asik-asik. Yuk, lanjut buat kopinya. Cara penyeduhan kopi juga bisa bermacam-macam. Salah satunya dengan memakai sifon. Caranya, haluskan biji kopi, lalu panaskan alat sifon sampai 85 derajat Celcius. Dan, hmmm, mantap wangi kopinya. Selain itu, ada cara lain, yaitu kopi drip pour over. Caranya, panaskan air sampai 90 derajat Celcius. Tuang bubuk dan air. Tuangkan sambil memutar. Lakukan ini agar seluruh bubuk dapat rendam air panas. Lanjut. Berikutnya, cara penyeduhan dengan cara Vietnam Drip. Pertama, tuang bubuk dari 14 gram kopi yang telah disangrai tadi ke alat penyeduh. Lalu, masukkan penutup dan tuang air panas. Mengelilingi bubuk kopi dan tutup. Tunggu kopi 5 sampai 10 menit sampai sari kopi berhenti menetes. Hmm, mantap. Selanjutnya, ada cara membuat kopi dengan French Press. Yaitu dengan menekan kopi dan menahan ampas kopi di dasar gelas. Karena alat ini dilengkapi dengan filter. Hasilnya, kopi yang beraroma mantap siap disajikan. Cihuy!